selamat datang di Taman Jikalopedi Channel kali ini saya akan membuat bonsai cinco dan cinco ini tanaman merabat ada dua jenis juga yaitu cinco yang merabat tidak berpohon dan cinco ini berbatang berpohon bisa berbatang hidupnya lebih lama bila mana bisa merawatnya untuk cinco ini tidak ada matinya dan cinco ini tentunya bermanfaat untuk kesehatan jadi ini akan saya bikin bonsai, tonton videonya sampai selesai jadi biar tahu bagaimana cara ngebonsai tanaman cinco dan disini cinco diperbanyak dengan sistem setek batang jadi ada dua macam cinco nanti untuk nama silahkan komentar saja secara teknik perawatan menanam perbanyak mungkin bertanya sama saya karena untuk nama beda tempat bisa beda nama biarpun barangnya sama itu di jenis tanaman banyak yang terjadi dan ini cinco seperti ini langsung saja akan saya bongkar dan tanaman ini bisa hidup bertahun-tahun ini kita bongkar dulu seperti ini jadi mau saya bikin bonsai ini karena sudah lama sekali ditanam ipot dan akar juga sudah tembus di bawah untuk cara perbanyaknya sistem stack mungkin silahkan ditonton di channel Taman Jikalabadi ini saya mau bikin bonsai jadi nanti bagaimana membatasi pertumbuhan pada tanaman hias tanaman hirbal ini termasuknya bukan tanaman hias karena bermanfaat susah sekali kita lepasnya karena akar sudah turun di bawah pot ini saya akan saya ganti pot dan saya bikin bonsai seperti ini dan nanti tidak terlalu besar tetapi tetap rimbun seperti ini dan nanti ini akarnya akan membentuk ya jadi kita nanamnya agak dinaikkan saja kita masukkan media tanam di pot sini ya itu yang kita pakai sekam tanah merah dan bubuk kandang untuk cinco itu mudah ininya medianya mudah karena biasa hidup di lahan bebas tanpa di pupuk itu bisa subur ini kita masukkan seperti ini jadi kelihatannya bagus dan bermanfaat juga untuk dikonsumsi dibikin cinco itu diperas-peras seperti bikin santan dan nanti airnya akan membeku disini yang saya jelaskan yaitu cara tanam ataupun bisa kita jadikan bonsai cinco jadi biar rimbun di bawah tinggiannya dibatasi untuk membuat bonsai itu media tanam yang dipot itu penuh saja hampir penuh mungkin karena biar akar nanti bisa nampak seperti ini jadi disini akarnya banyak sekali ini mau saya buat bonsai biar bagus nanti pembentukan pada akar dan akar ini nantinya akan membesar akar cinco ini akan membesar seperti ini jadi untuk akar nanti pembentukan berkala karena menunggu pertumbuhan ini kita angkat saja langsung ke ke dalam kita tanam kita tanam seperti ini ini ditinggikan nanti akarnya itu biar ke atas jadi akar biar nampak di atas biar ada rongga-rongga akar di atas maka ini sengaja dinaikkan cara tanamnya ini sudah mulai ada akar-akar seperti ini jadi tanaman ini bagus untuk dibonseh untuk akar yang sudah ke bawah itu bisa membesar seperti pohon jadi untuk jinco ini dan ini jinco yang jinco batang jadi bukan yang merambat kecil jadi bisa ditaruh di depan rumah depan halaman itu bisa bagus nanti setelah ini saya membentuk akarnya jadi sedikit akar kita kurangi karena nanti biar terbentuk seperti ini dan akar itu dikurangi akar nanti setelah ini kita membentuk batang daun akar yang sebagian itu dikurangi karena nanti biar akar yang sebagian membesar jadi ada akar yang dikurangi karena kita membentuk akar-akar tertentu biar nantinya besar akarnya ini terlalu banyak seperti ini jadi ada yang dikurangi akarnya ini akar ini saya sisakan yaitu dua kelompok diantara kelompok yang sini jadi yang lainnya sudah kita buang dan ini nanti akan membesar akan menjadi batang seperti batang dan ada rongga-rongga akar nanti maka kita bersihkan seperti ini dikurangi akarnya jadi biar terbuka bentuknya dan ada rongga-rongga akar dan nanti di sini akar ini yang tinggi ini akan membesar maka yang lainnya itu dikurangi nanti penyerapan nutrisi ini mengandalkan akar yang ada ini dan akar ini setelah dikurangi itu akan cepat besarnya setelah akar yang lain dikurangi yang akar tersisa akan lebih cepat membesar dan nanti akan menjadi pohon jadi akan unik akan membentuk seperti pohon ini sengaja dibikin rongga-rongga seperti ini untuk membatasi ketinggian ya jadi langsung ke daunnya daun atas untuk membentukan di sini ini batang ini batang bisa kita dibuka di tengahnya biar terbuka sedikit untuk batang-batang seperti ini jadi biar tidak terlalu rame dan di atasnya dipotong seperti ini jadi dipotong saja nanti ini akan rimbun dan bentuknya akan bulat jadi ketinggiannya pun dibatasi nanti semakin sering dipotong tanaman ini akan semakin rimbun semakin bulat dan bisa dibikin ketinggian 1 meter maupun 2 meter ataupun 3 meter jadi ini bisa dibentuk seperti ini untuk bonsai cincu ini bisa dibonsai karena tanaman ini hidupnya kuat lama dan nanti kita bisa dibonsai seperti ini jadi ini membuka ruang tengah yang tengah kita agak dibuka seperti ini jadi bisa juga nanti ini daunnya dimanfaatkan karena bermanfaat selanjutnya untuk menghiasi biar bagus itu bisa kita dipakai batu alam seperti ini dipasangi batu alam ini untuk biar media tanam ini tidak cepat larut dan kalau disiram itu bersih jadi tidak 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 kotor kemana-mana air medianya jadi bisa dipakai batu alam seperti ini oke seperti ini jadi dipasangi batu alam begini biar bersih untuk batu alam dan pot sesuai dengan selera mungkin potnya lebih bagus akan lebih bagus lagi nampaknya potnya lebih besar nanti tanaman ini akan lebih besar lagi namun bagaimanapun kalau ditanam di pot itu media tanam terbatas jadi besarnya tidak cepat seperti kalau ditanam di lahan bebas dan kalau ditanam di lahan bebas jinco ini bisa manjang bisa merambat jauh untuk membatasi ketinggian nanti dipotong saja semakin sering dipotong itu akan semakin rimbun kalau pengen rimbun semakin rimbun kalau dipotong jadi disini akar-akar kita arahkan sudah dan secara berkala nanti akar ini akan besar namun untuk tanaman itu menunggu waktu jadi tidak langsung seketika mungkin beberapa bulan sampai tahunan itu baru terjadi akar besar dan menjadikan suatu bonsai yang unik disini saya pakai ini potnya pot tanah dan untuk pot sebenarnya banyak sekali pot-pot bonsai dan harusnya disesuaikan dengan tanemannya jadi membuat bonsai seperti ini harus disesuaikan dengan tanemannya seperti apa dan itu akan lebih bagus sampai disini informasi dari saya nanti saya bantu di deskripsi channel untuk penjelasannya silahkan dibaca saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya selamat menikmati terima kasih